Badan Pengawas Pemilu merilis setidaknya terdapat 14 orang petugas atau pengawas pemilu yang meninggal dunia dalam menjalankan tugasnya selama pemilu 2019, baik ketika pencoblosan maupun setelahnya, yakni pada saat menghitungan suara dan penginputan data. KPU akan mendata dan membahas banyaknya korban, penyebab kepergian korban, besaran dana santunan, serta sumber alokasi anggaran santunan. Selain itu, KPU juga akan segera mengevaluasi kasus petugas KPPS yang meninggal, termasuk soal rencana pemberian santunan karena petugas KPPS tidak mendapat asuransi. Ya ini, malam ini juga kita lihat berapa banyak yang meninggal, berapa banyak yang kecelakaan, sebabnya apa ketika menjalankan tugas atau ketika sedang tidak menjalankan tugas. Ini nanti kita kumpulin semua, termasuk kita ngatur mekanisme dan besarannya.